Masyarakat adat Bali umumnya hanya mengenal dua jenis perkawinan, yakni menikah biasa dan nyentani. Kini banyak berkembang perkawinan pada gelahang, di mana laki-laki dan perempuan bertindak sebagai puruse dan predana di keluarga masing-masing. Apakah jenis perkawinan pada gelahang diakui sah PHDI Bali? Hari ini Ketua PHDI Bali, Pak Yaman Kenak, kebetulan mantu. Sangat tepat saya ingin memerintanyakan soal kawin pada gelahan dan masalahnya. Pak Ketua, apa sebenarnya sebutkan kawin pada gelahan? Pak Ketua, Pak Ketua. Dan sumbernya sudah jelas dan tokoh yang memberikan inspirasi atau yang alih di bidangnya adalah Prop. Tapi dengan catatan, sudah ada kesepakatan di kedua pihak. Nah, biarkan kemudian hari ada permasalahan lagi. Jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah, ada masalah di kemudian hari. Yang penting adalah membuat satu kesepakatan bagaimana, di mana upacara itu dilakukan, apakah di pihak perempuan yang sebagai puruse atau sebaliknya di laki-laki sebagai puruse. Bisa keduanya. Bisa keduanya. Nah, di mana diawali, kan kedua-duanya harus tetap. Nah, sekarang upacara di perdano dulu, terus berikutnya di puruse. Ya silahkan, itu kesepakatan. Dan mungkin berikutnya yang perlu diatur adalah biar enggak ada keturunan di kemudian hari itu kan ada masalah lagi. Di saat itu juga harus diselesaikan di kedua pelaku ini. Ini melibatkan saksi aparat dalam hal ini, aparat terbawah yaitu juruban desa ataupun kekol lingkungan.